Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, hari ini kita akan melakukan meeting morning. Sebelum kita mengawali meeting morning pada pagi hari ini, agar diberi kelancaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, di sini sebelum saya masuk, saya di sini akan menjelaskan dulu visi-misi rumah sakit. Di sini ada visinya, terwujudnya rumah sakit yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan pendidikan dan penelitian menuju rumah sakit berkelas dunia tahun 2025. Kemudian misinya, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien, menyediakan sarana dan prasarana sesuai perkembangan, pengetahuan, dan teknologi. Maka dari itu tentunya dengan visi-misi yang ada, kita sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk selalu memperhatikan kebutuhan dasar pasien dan selalu menunaikan kewajiban dalam bidang keperawatan dengan penuh tanggung jawab berpedoman pada kode etik keperawatan. Baiklah, di sini setelah saya mengikuti rapat kemarin, Direktur menyampaikan pemberitahuan bahwa isu terbaru terkait akreditasi rumah sakit kita, kita sebagai pegawai rumah sakit, pelita harapan, terutama di ruangan kita, ruangan flamboyan, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita dan kedisiplinan dalam kehadiran. Untuk semuanya, tadi sudah absen ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semua sudah mengetahui tujuan dari komunikasi terapetik. Tolong hal ini dilaksanakan demi kepuasan dan kenyamanan pasien dan juga keluarga. Baiklah, semuanya kita diskusikan. Mari kita menjalankan tugas kita masing-masing dengan baik. Mungkin itu saja. Kita tutup meeting morning ini. Sebelum saya tutup, di sini untuk memandu pre-conference hari ini, saya serahkan kepada K-Team A, di sana ada perawat Vila, dan K-Team B perawat Fenggi. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Terima kasih kepada perawat Ari, selaku kepala ruangan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pre-conference hari ini, tanggal 18 Juli 2021 di Ruang Flamboyan, terdapat tiga pasien dengan kategori keperawatan sedang. Nah, rincian dari ketiga pasien ini nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya perawat pelaksana. Silakan kepada yang pertama itu, kepada Saudari Agung. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Vila. Saya melaporkan pasien pertama nyanyain umur 49 tahun, di kamar sembilan Flamboyan, dengan keluhan BAB lebih dari lima kali dalam satu hari. Pada pagi ini, tindakan yang dilakukan, yang pertama yaitu mengukur TTV dan pantau cairan. Untuk yang kedua, memberi injeksi. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan ahli gizi untuk diet. Sekian dari saya. Selanjutnya, Prawati Yurna. Pasien selanjutnya, nyonya A umur 36 tahun, di kamar lima Flamboyan, dengan keluhan batu sesak nafas. Tindakan yang akan dilakukan yaitu membantu respirasi pasien, melakukan shakian dan abu lejer. Terima kasih. Selanjutnya, Prawati Irawati. Untuk pasien selanjutnya, nyonya S umur 56 tahun, di kamar nomor 10, dengan keluhan demar rus sejauh dua hari yang lalu. Tindakan yang akan dilakukan itu mengukur suara, kemudian melakukan kompres hangat. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih untuk perawat pelaksana. Jangan lupa untuk melakukan rencana keperawatan yang sudah dibuat, yang sudah dipaparkan tadi. Dan jangan lupa untuk selalu mencatat di buku dokumentasi. dan tetap lakukan asuhan keperawatan sebaik mungkin. Baik, apakah ada lagi yang akan kita diskusikan? Tidak ada, Ibu. Tidak tutup. Tidak ada. Baiklah, itulah tadi hasil dari pre-conference kita hari ini. Kita tutup pre-conference hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana untuk hari ini, untuk aspek asuhan keperawatan, apa saja yang sudah kita laksanakan? Teman-teman semuanya, silakan lapor. Ya, baik. Saya sudah melakukan pengecekan suhu, dan hasilnya masih 38 derajat celcius. Saya sudah memberikan kompres hangat juga. Sudah dilakukan tes darah pada anionya es. Tetapi hasilnya masih ditunggu dari lab, dan akan dilakukan intervensi selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Proud Ira. Harapannya itu, semoga nanti terus memantau keadaan dari anionya es, termasuk selalu mengecek suhunya, kemudian terus melakukan intervensi lanjutan, agar suhu dari pasien kembali dalam batas normal. Baik, Kak, akan saya soal 4 tahun. Ya, baik. Terima kasih. Kalau begitu, saya rasa cukup untuk post conference kita pada hari ini, sampai di sini saja. Untuk itu, saya tutup post conference hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya sudah datang, sudah berkumpul semua? Sudah, Ibu. Oh, ya. Ya, baiklah. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai handover. Namun sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini ada dua katim, katim satu dan katim dua. Silakan dari katim satu kepada perawat Irawati. Saya persilahkan. Baik, terima kasih, Ibu. Baik, saya akan menyampaikan ke siang, bahwa pada siang ini pasien berjumlah 10 orang. Pasien pertama di kamar flamboyan nomor 9, S-nya nomornya M, 49 tahun, diagnosa diare, keadaan umum lemah, klien mengatakan kondisi saat ini sudah agak mendingan dari sebelum. kemudian klien BAB cahit tiga kali. B-nya pasien telah diberikan injeksi, hanya pemeriksaan TTV, tekanan darah 100 per 90 mmHg, nadinya 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius. sudah berikan terapi VFD-RL. R-nya sudah konsultasi dengan ahli gizi terkait diet. Pasien mendapatkan makanan lunak. Pasien yang kedua di kamar nomor 5, S-nya nama nyonya A, 36 tahun, diagnosa bersih jalan nafas, sudah efektif, keadaan umum komposmetis, klien mengatakan sesak sudah berkurang dan masih batuk. Kemudian pasien telah diberikan nebulizer, sudah dilakukan seksyen, kemudian pemeriksaan TTV, tekanan darah 110 per 90 mmHg, nadinya 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. sudah konsultasi dengan dokter Bambam untuk pemberian obat. Pasien yang ketiga di kamar nomor 10, nama nyonya S, 56 tahun, diagnosa hipertermi, keadaan umum komposmetis, pasien mengatakan demam sudah berkurang. Pasien telah diberikan kompres hangat, sudah dilakukan tes darah, tetapi masih menunggu dari hasil ruangan laboratorium, pemeriksaan TTV, tekanan darah 110 per 90 mmHg, nadinya 70 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, terapi 38 derajat Celcius. Kemudian konsultan ke dokter Andre, pemberian obat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Ira. Jadi, untuk teman-teman, semua yang sif siang nanti, jadwal untuk GP mengambil hasilnya dari nyonya S, ya. Baiklah, semua pasien sudah di-offer kepada Dina Siang, dan semua rencana-rencana sudah dijelaskan tadi. Jadi, mari kita langsung saja operan ke kamar pasien, ya. Silakan. Assalamualaikum. Saya Perawat Firmina. Saya di sini masuk di anggota tim B bersiang-siang di siang hari ini. Bagaimana Ibu S keadaannya hari ini? Sudah lumayan. Baik, Ibu. Ibu, ini nanti tindakan selanjutnya akan dilakukan oleh perawat, ya, yang bertugas di siang hari ini. Di sini kami akan melakukan operan, ya, Bu, ya, yang akan dijelaskan oleh rekan tim saya yang nanti akan bersif di siang hari ini. Ya, Ibu. Di sini ada empat orang nanti yang bertugas di siang. Ada perawat Kona, kemudian ada perawat Firmina, dan perawat Aris Munandar. Ya, baik, Ibu. Kami permisi dulu karena kami akan memeriksa pasien lainnya. Selamat beristirahat, ya, Ibu. Ya, Sus. Baik, Ibu. Sebelum kami kembali ke ruangan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Seperti itu. Tidak ada, Sus. Seperti itu saja. Ya, kalau begitu kami permisi dulu, ya, Bu, karena kami akan memeriksa pasien lainnya. Selamat beristirahat, ya, Bu. Ya, Su. Baiklah, handover pasien kita sudah selesai, teman-teman semuanya. Operannya sudah selesai. Nah, bagi yang berdina siang, dari jam 2 sampai jam 9 malam nanti, selamat bertugas. Dan yang sif pagi, kalau mau pulang, silahkan. Dan sebelum kita mengakhiri operan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Selamat menikmati.